Ratusan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Yogyakarta menggeruduk kantor balai desa catur tunggal Depok Sleman, Yogyakarta. Mereka protes dan menanyakan hak pilihnya, karena tidak dapat mencoblos di TPS yang telah ditunjuk meski sudah membawa surat A5. Meski mengaku telah membawa berbagai persyaratan dan mendatangi TPS yang telah ditentukan, namun mereka merasa ditolak oleh petugas KPPS dengan alasan sudah penuh dan surat suara kurang. Mereka kemudian diarahkan ke TPS lainnya, namun mendapatkan jawaban yang sama. Salah satu pemilih pemula mengaku telah pindah ke empat TPS untuk menggunakan hak pilihnya, namun selalu ditolak. Mereka juga mau mengajukan surat suara tambahan tanpa ada jaminan, kalau misalnya kita bakal memilih. Padahal saya merasa saya punya hak suara yang sama seperti pemilih yang lain, dan saya mau memperjuangkan hak suara saya. Komisioner KPUDI menjelaskan bahwa pihaknya akan segera memindahkan surat suara yang tak terpakai ke TPS yang banyak mengakses A5. Ini kan membutuhkan waktu untuk melakukan tadi perpindahan surat suara dari TPS yang lain, karena kami harus memindahkan surat suara dari TPS-TPS yang lain untuk mencukupi TPS yang tadi banyak pengakses A5-nya itu. Pihak KPUDI sendiri tidak memberikan waktu tambahan pada para mahasiswa ini. Dengan pembatasan waktu tersebut, ratusan mahasiswa akan golput. Sigit Pamungkals melaporkan untuk NET. Sampai jumpa di video selanjutnya.